Dari PDI Perjuangan ketika para kader dari PDI seperti Pak Wayan Koster, Pak Ganjar Pranowo menyuarakan penolakan terhadap kehadiran Israel, itu karena aspek kemanusiaan yang universal mengingat Israel di bawah pemerintahan sayap kanan penyamini Tanyahu mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang anti kemanusiaan dan melanggar dari hukum internasional di bawah resolusi PBB. Kita sudah lama terbutakan oleh sejarah yang benar, maka dengan semangat kehadiran dari Gelora Bung Karno ini dengan kesadaran sejarah, kesadaran terhadap perintah konstitusi meskipun ini sangat berat dan sepertinya menentang arus, tetapi kami bisa memahami sikap dari Bapak Koster dan Bapak Ganjar Pranowo tersebut yang berdiri kokoh di atas nilai-nilai kemanusiaan.